Pemkap Sanggau sudah menerapkan ASN untuk bekerja dari rumah atau walk from home sejak ditemukannya kasus warga Sanggau yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sanggau, Herkulanus ini sudah merupakan yang kedua kalinya perpanjangan izin beberapa ASN yang memang mendapatkan izin untuk bekerja dari rumah selama wabah COVID-19. Seperti halnya ASN di tingkat Eselon 4 ke bawah. Herkulanus mengatakan optimalisasi kinerja bekerja dari kantor dengan dari rumah tentu ada perbedaan. Sebab tidak semua ASN memiliki perangkat maupun peralatan untuk mendukungnya bekerja dari rumah. Namun demikian dirinya memastikan pelayanan ke masyarakat tidak akan mengalami hambatan maupun penurunan. Bagi ASN yang bekerja di rumah tentu mereka tidak semuanya punya fasilitas kerja. Mungkin ada sebagian yang kita memiliki laptop, printer, dan lain sebagainya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di rumah itu harus dikirim secara elektronik ke kantor untuk nanti diproses oleh perekannya yang di kantor. Tentu kalau kita berbicara masalah optimalisasi itu juga bisa kita samakan kalau dibandingkan dengan harus bekerja di kantor. Menurut Herkulanus pegawai ASN yang diberikan izin untuk bekerja dari rumah adalah pegawai tingkat Eselon 4 ke bawah. Sementara untuk Eselon 4 ke atas seperti pejabat administrator dan pimpinan tinggi tetap bekerja di kantor seperti biasa. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pond TV memberi tekan. Agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Allah sudah pemerintahkan pada kita, pada orang-orang sebelum kita untuk berkuasa agar kita tetap takwa. Di tengah-tengah puasa 1.441 di Kiri ini, sudah jadi pandemi COVID-19 yang sangat membahayakan bagi kita. Mari kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai dan tetap menjalankan ibadah puasa Tengah yang mampu menjalankannya Saya, Bindu Kondisi Kalimantan Marantus, serta seluruh jajaran Ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1441 Bupiah Semoga sehat selalu dan menjadi puas yang terbaik Selamat hidup kita Terima kasih